Kali ini jajaran saat lantas Polres Bangkalan menggelar operasi zebra di Jalan Raya Juno Burne Bangkalan yang merupakan pintu masuk ke kota Bangkalan dengan menggerakkan beberapa personil polisi yang berjaga di dua jalur baik dari arah Bangkalan ke Burne maupun sebaliknya. Dengan dijaganya dua arus jalan tersebut pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintas praktis tidak ada pengendara yang luput dari pemeriksaan polisi. Karena jalan tersebut merupakan jalan utama masuk ke kota Bangkalan. Hasil dari operasi zebra di Jalan Raya Juno diketahui ada 108 pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang ditelam polisi dengan berbagai macam pelanggaran seperti tidak membawa stenka, SIM, tidak menggunakan sabu keselamatan, dan plat nomor tidak sesuai dengan ketentuan. Ibtu Mordianto Kanit Residen Lantas Polres Bangkalan mengatakan untuk pelanggaran rata-rata setiap harinya kita menilai 250 sampai 300 sehingga jumlah tilangan sampai saat ini sekitar 2.500 sampai 3.000 pelanggaran yang terkena dalam operasi zebra ini. Yang mana pelanggaran dalam operasi yang dilakukan pada pagi hari maupun sore hari masih didominasi dari kalangan pelajar kemudian karyawan kantor. Sedangkan operasi zebra ini akan berlangsung sampai tanggal 14 November 2017. Untuk pelanggar rata-rata kita penilangan sejumlah 250 sampai 300 sehingga sampai saat ini diberkirakan sekitar 2.500 sampai 3.000 pelanggaran yang bisa terkena dalam operasi pelanggaran dalam pelanggaran zebra ini. Untuk mendominasi dan pelanggaran sendiri dan dari kalangan pelajar atau di umum? Kalau kita laksanakan pagi hari atau pagi hari keberanggaran rata-rata setelah itu banyak distribusi belajar. Surah hari pun juga belajar dan di jamungan juga karyawan kantor dan distribusi berubah di lainnya yang terkena dalam pelanggaran yang kita laksanakan. Diharapkan dengan adanya operasi ini dapat menumbuhkan kesedaran masyarakat untuk taat berlalu lintas sehingga nantinya pengendara dapat melengkapi semua kelengkapan berkendaranya baik itu SIM, STN, K, Sabuk Pengaman maupun lainnya demi keselamatan pengendara itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, Muhammad Syahid melaporkan.